Sebenarnya kami setiap harian melakukan desain tes, menanggung lebih protokol, lebih betas daripada waktu-waktu main. Di Stadion Iwayandipta, Gianyar, Bali, Minggu 30 Januari 2022, pelatih asal Korea Selatan tersebut memastikan, 8 pemain timnas Indonesia positif COVID-19, setelah sebelumnya melakukan tes PCR, sebelum pertandingan. Oleh karena itu, pemain timnas Indonesia hanya berada 5 orang, di bangku cadangan. 8 pemain tersebut adalah Evan Dimas, Shahrul Trisna, Muhammad Rafli, Rizky Rido, Rizky Dwi, Syahrian Abimanyu, Hanis Sagara, Irfan Jaya, dan Muhammad Adi Satrio. Satu dari nama tersebut, Yabes Roni Izin, karena ada urusan keluarga. Sebenarnya kami setiap hari ada PCR, protokol juga lebih ketat, dari waktu-waktu lain. Jadi, sampai ada 8 pemain positif, sehingga tak bisa ikut pertandingan melawan Timor Leste, di laga kedua ini, kata Sintai Yong usai pertandingan. Kalau protokol, kami sebenarnya diikuti dengan baik oleh para pemain timnas Indonesia. Tetapi, dengan adanya situasi seperti ini, dengan sisa pemain, kami dapat hasil yang baik, tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Lebih lanjut, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu mengatakan, jika memang COVID-19 kembali mengganas di Indonesia, semua harus mempertimbangkan dengan lebih baik lagi. Untuk masalah timnas Indonesia ke depannya, Kalau untuk masalah-masalah Corona ini, kami harus mempertimbangkan lagi bagaimana untuk ke depannya. Karena, ini akan menjadi hal yang tidak baik untuk ke depannya, ujar pelatih berusia 53 tahun tersebut. Tidak sampai di situ saja, ternyata tak hanya timnas Indonesia, empat pemain Timor Leste juga positif COVID-19. Salah satunya sang kapten, yang juga bermimpi bermain di Persija Jakarta, Filomeno Junior Da Costa. Ada beberapa pemain tidak bisa bermain malam ini, karena positif COVID-19. Empat pemain, satu back, yakni kapten kami, Filomeno Junior Da Costa, dan tiga gelandang, kata pelatih Timor Leste, Fabio Macil. Sementara itu, kemenangan ini membawa timnas Indonesia naik peringkat, di ranking FIFA. Sebelumnya timnas Indonesia berada di ranking 164, di bawah timnas Singapura. Setelah meraih dua kemenangan, melawan Timor Leste, ranking FIFA Indonesia naik ke posisi 160. Ini berarti, timnas Indonesia berada di atas timnas Singapura. Masuknya Indonesia ke pot tersebut, dapat membuat tim tanah air terhindar dari potensi grup neraka. Sebelumnya, timnas Indonesia juga berhasil naik satu peringkat, ke posisi 163, dari sebelumnya yang berada di 164. Sampai jumpa di video selanjutnya.